Ya, halo, video kali ini adalah IHSG dan 3 saham pilihan, WSKT, WSPP, AD, dan PNPR. Sebelumnya, peringatan dulu ini bukan rekomendasi. Segala keputusan ada di tangan trader. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian trader di masa depan. Penalisa ditujukan bagi trader yang bisa memanage risiko dengan auto-order. Siap rugi, skip aja. Oke, latar belakangnya ini adalah IHSG, 18 Januari 2021. Pagi hari dibanting ya, sempat ke 6.300an, lalu dibawah naik dan tidak jelas arahnya. Kalau kita lihat secara candlesticknya seperti ini, ini candlestick weekly. Ini mingguan ya, jadi candle weeklynya itu ada di daerah resis. Ini dia resisnya daerah seperti ini, 6.300, 6.400. Nah, kalau kita kecilkan lagi candlesticknya melalui multi-time frame analysis ya. Jadi ini candle dailynya. Nah, harga itu ada di penurunan sini. Ini harga akan bolak-balik di daerah sini sebelum tembus ke atas lagi. Nah, harga ini masih dijaga di area cluster yang kotak tadi ini ya, di area resis. Dan masih di atas MA20, jadi dikategorikan masih aman. Kalau kita lihat secara volumenya, ini IHSG, ini volume, yang garis biru tipis adalah rata-rata. Jadi volume terakhir ini volume buy. Masih di atas volume rata-rata dan volume buy-nya meningkat ya, dari daerah sini ke atas sini. Jadi masih bisa naik lagi. Langsung saja ke saham-saham pilihan, kita ke WSKT. WSKT ini harga sekarang seperti ini, harga di atas MA20, yang merah dan MA20. Jadi masih uptrend walaupun candle hari ini membentuk meteor. Yaitu merah dan ada ekornya, jadi kayak meteor jatuh ya. Ini adalah leading indicator untuk reversal. Jadi setelah naik, dia ini menandakan reversal untuk turun. Nah harga juga open cap ya, tadi pagi, tapi volume sell-nya ini tinggi ya, di atas rata-rata. Jadi hati-hati, ini emang indikasinya turun. Tetapi kalau dilihat dari RSI, RSI ini ada di atas 80. Ini lagi kuat-kuatnya untuk naik. Tapi ini juga bisa berarti, sebentar lagi dia akan turun. Atau ini oversold ya. Ini salah, ini overbought. Karena di atas. Oke, kalau WSKT ini, resist yang terakhir itu ada di sini. Dan ini sudah dekat dengan resist. Jadi ini resistnya di sekitar 2180. Nah kalau 2180 ini ditembus, maka akan mencewai target price berikutnya. Nah kalau target price berikutnya itu ada di mana? Ada di atas, sini. Kita tarik waktu sebelumnya, target price itu ada di sini ya. Sini dan sini, resistnya. Yaitu ada di 2800. Nah, kalau masuk stop loss-nya ada di bawah 2000. Seperti itu. Sekarang kita pindah ke BNPR. Ini sahamnya Bakri Brothers ya. Harga hari ini di atas MA20 dan MA50 ya. Jadi ini uptrend dan saham mulai bangkit dari harga 50. Dan ini sudah ada volume ya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, volume rata-rata yang garis biru ini. Lalu volumenya sudah meledak tinggi ya. 1, 2, 3. Ini berarti strong uptrend. Dan RSI sendiri sudah menunjukkan di atas 80. Artinya ini sedang akan naik ya. Jadi strong uptrend. Nah, kalau kita tarik secara maksimum. Ini maksudnya maksimum itu adalah harga dari price yang dia listing ya. Jadi maksimum resistannya itu ada di 7500. Jadi target price-nya all time high di 7500. Dan stop loss-nya di 52. Oke, langsung ke WSPP. WSPP di sini harga terakhir di sini ya. Di atas MA20 dan juga di atas MA50. Yang berarti harga uptrend terkonfirmasi dengan uptrend pattern-nya. Lalu harga juga breakout ya. Menembus resist yang terakhir, 320 di sini. Jadi target price berikutnya di resist berikutnya di area sini. Tapi harga ini sempat membentuk meteor, atau inside power, atau weak, atau upper tail. Jadi ini juga ada indikasi untuk reversal ke bawah. Tapi dia sudah ditahan, sepertinya jadi support di sini. Ini kalau kita lihat secara volume-nya, WSPP, volume sell-nya ada di atas rata-rata ya. Tapi harga masih di atas MA20-nya, yang merah ini. Nah, secara momentum pakai RSI itu juga hampir menuju 80. Ini juga uptrend ya, kategorinya. Lalu target price berikutnya di resist. Berikutnya ini di 410-nya di sini. Langsung berikutnya ada AD. AD ini harganya di atas MA20 dan juga di atas MA50. Jadi ini bisa dikategorikan uptrend, terkonfirmasi dengan pattern-nya uptrend. Dan dia telah menembus resist 1.860 di sini ya. Ini support terakhir, support terakhir. Jadi resist terakhir. Jadi ini sudah ditembus. Dan kalau dia emang nggak false atau dia terkonfirm besoknya, dia akan ke target price berikutnya. Nah, ini volume sell-nya. Ini ada volume sell-nya di atas volume rata-rata ya. Yang merah ini kan sell. Jadi ya masih tergolong aman lah. Walaupun ini meteor, tapi harga juga masih di atas MA20. Nah, ini RSI-nya. Di atas 80, jadi dia uptrend ya. Masih kuat. Lalu target price itu resist berikutnya. Di sini ya, bisa ditentukan. Walaupun ini ada gap, tapi kita cari yang di sini aja lah. Itu di 2350-an. Oke, kesimpulannya memang di minggu ini bagai penalu hidup segan mati tak mau ya. Reading mau open posisi tidak enak rasanya. Lalu hati-hati dengan new moon, yang berarti reversal price. Jadi dia kan sudah naik dari November-Desember. Berarti reversal-nya akan turun ya. Jadi lebih baik tunggu hingga tanggal 21 atau minggu depan kalau memang mau open posisi. Lalu kita juga harus menunggu press action dan menyiapkan dua skenario. Maksudnya kalau harga naik gimana, kalau harga turun gimana. Mungkin bisa titip sendal istilahnya atau masukin. Kalau open posisi masukin aja sedikit load-nya. Lalu kalau dia harga turun, dia cut loss. Kalau yang naik ya, tambahin gitu. Lalu tetap disiplin dengan stop loss, auto order, dan juga terapkan money management selalu. Terima kasih subscribe kalau ingin update dan berdiskusi. Caranya klik tombol subscribe seperti ini. Lalu silahkan apresiasi dan lihat karya lainnya di traktur.id. Karismering Samkings dengan mengeklik tombol traktur seperti ini. Lalu follow juga Instagram Samkings. Dan juga ikuti channel Telegram Samkings. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Samkings. Terima kasih. Salam Samkings. Semua bisa jadi kaya. Sub indo by broth3rmax